Intro Les industriels ont bien saisi se regen d'intérêt pour le chardasso Le fabrikan du Leclerc test un canon plus puissant Et imagine déjà l'engin du futur Intro Selamat datang kembali di channel strategi militer Bagaimana kabar anda hari ini? Semoga Tuhan yang maha kuasa selalu memberikan kesehatan dan kebaikan bagi kita semua sepanjang hari ini NATO dikabarkan akan mengumumkan kendaraan tempur kelas berat termutahirnya dalam beberapa tahun ke depan Kendaraan tempur yang mereka sebut sebagai Main Ground Combat System atau MGCS ini Diharapkan akan menjadi main battle tank yang mampu menandingi kehebatan tank tempur T-14 Armata buatan Rusia Adalah Perancis, Jerman, Inggris, dan Amerika Serikat secara aktif melakukan beberapa riset mutahir Untuk menciptakan tank generasi terbaru ini Baru-baru ini perusahaan peralatan tempur terkemuka Nectar Perancis Mengungkapkan konsep persenjataan tank Ascalon Yang merupakan kependekan dari autoloaded and scalable out performing gun Yang memungkinkan untuk diintegrasikan ke dalam struktur kendaraan tempur generasi terbaru yang tengah mereka kembangkan Mereka memutuskan untuk merahasiakan kali bersenjata tersebut Tetapi secara luas diakini bahwa kalibernya berukuran 140mm Dimana pada tahun 2019, Nectar telah mencoba mempersenjatai tank tempur Leclerc dengan meriam besar berkaliber 140mm Dan berhasil melakukan serangkaian tes pada saat itu Lebih dari 200 tembakan sukses diuji coba Nectar mengklaim bahwa meriam terbaru ini 70% lebih efektif dibandingkan dengan senjata kaliber 120mm yang digunakan tank NATO saat ini Pada saat yang sama diketahui bahwa senjata tersebut tidak diperuntukkan bagi tank Leclerc Melainkan dipersiapkan untuk digunakan pada tank tempur MGCS generasi terbaru di masa yang akan datang Fase pengujian MGCS akan berlangsung hingga tahun 2024 Diikuti oleh fase demonstrasi sistem dari tahun 2024 hingga tahun 2027 Dan fase implementasi baru akan dimulai pada tahun 2028 Tujuan ambisius dari program ini ialah ingin memastikan keunggulan taktis dalam beberapa dekade berikutnya Meriam ini akan menerima pemuat otomatis Yang dibuat berdasarkan pengalaman pengembangan pemuat otomatis atau autoloader pada tank Leclerc Serta sejumlah inovasi penting lainnya yang telah dilakukan saat ini Penggunaan meriam kaliber 140 pada main metal tank merupakan suatu hal yang baru Yang dapat memberikan efek veteran bagi tank musuh yang dihadapinya Selain Nektar, perusahaan serupa asal Jerman yaitu Rain Metal Juga berusaha menciptakan meriam generasi terbaru yang lebih berotot Dalam sebuah tayangan video, Rain Metal mendemontrasikan meriam 130mm smoothboard terbalunya Yang ditandemkan dengan tank Leopard dan Challenger 2 buatan Inggris Kehadiran tank kelas berat negara-negara NATO Yang dilengkapi dengan meriam berkaliber 130mm ataupun 140mm di masa yang akan datang Akan menjadi tantangan yang nyata bagi tank T-14 Armata Kehadiran sistem pelindung afganit dan meriam kaliber 125mm pada tank Armata Kemungkinan tidak memiliki keunggulan yang signifikan Jika harus menghadapi terjangan tank Eropa generasi terbaru tersebut Sebagai tanggapannya, untuk meningkatkan kekuatan tank tempur Armata Dan memperkuatnya di medan perang untuk melawan kendaraan tempur Eropa dan NATO Maka tank T-14 akan menerima meriam terbaru berkaliber 152mm Yang saat ini tengah dikembangkan Rusia Pada saat yang sama, Armata sudah dilengkapi dengan sistem pertahanan terbaru Yang belum dimiliki negara-negara NATO saat ini Armata dilengkapi dengan sistem mutakhir untuk pertahanan yang aktif dan dinamis Sebagai contoh pada konflik di Syria, tank T-90 Rusia yang telah dilengkapi dengan teknologi pertahanan terbaru milik tank Armata Berhasil mengatasi terjangan senjata anti-tank Jaepelin buatan Amerika Serikat Tanpa mengalami kerusakan sedikit bun Meski sistem pertahanan dinamis internalnya hanya diaktifkan dalam mode pasif Jika benar-benar aktif dan berfungsi pada kapasitas penuh Pertahanan aktif dengan sistem interferensi bawaannya Bahkan tidak akan memungkinkan ATGM Jaepelin mendekati targetnya Ujar analis militer Rusia, Dmitry Savonov Terima kasih telah menonton video ini hingga usai Silahkan klik tombol subscribe untuk berlangganan video-video menarik lainnya Jangan lupa klik like dan sebarkan kepada teman-teman Anda Dan silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya